Para pemilik jasa transportasi angkutan kota atau angkot di kota Sukabumi boleh bergembira. Pasalnya pemerintah daerah kota Sukabumi secara resmi menghapuskan penghutan retribusi angkot tertanggal 1 Januari 2018. Terdapat 3 item yang tercantum di dalamnya, meliputi penghapusan tarif tanda pembayaran retribusi atau TPR, uji berkala atau KIR, serta tarif izin trayek. Sebagai penguat, wali kota Sukabumi menerbitkan 3 peraturan wali kota perwalkot yang diekspos di depan para sopir angkot, pengurus KKU, organda, dan pelaku transportasi lainnya bertempat di kantor dinas perhubungan kota Sukabumi. Di antaranya perwalkot nomor 1 tahun 2018 tentang tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, tarif lama dipungut biaya Rp50.000, sementara tarif baru tak dipungut biaya speser pun. Ada juga perwalkot nomor 2 tahun 2018 tentang tarif retribusi izin trayek, di mana tarif lama dipungut biaya Rp50.000, setelah ada perwalkot, izin trayek tak dipungut biaya. Terakhir perwalkot nomor 3 tahun 2018 tentang tarif retribusi terminal. Pira yang harusnya bayar sehari Rp2.000 jadi hilang, jadi pendapatan dia, pengusaha daripada bayar retribusi mungkin pakai memperbaiki kendaraannya, subsidi. Justru saya melihat pengemudi ini sedang dalam kondisi berat dengan online, makanya ini bisa dilakukan dulu oleh wali kota, meringankan. Meringankan, subsidi apa? Subsidi, ini jumlahnya Rp997 juta loh, hampir 1 miliar? 1 tahun. 1 tahun? Potensi PAD nya itu apa? Potensi PAD nya, dihilang loh Pak. Kalau iya akan dihilang PAD kota, saya gak apa-apalah untuk masyarakat. Informasi yang dihimpun penghapusan retribusi tersebut menghilangkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD kota Sukabumi sekitar Rp997 juta. Terima kasih.